Kemudian perlawan-perlawan yang ada di Palestina ini dilakukan oleh rakyat Palestina Dengan tidak tinggal diam tentunya juga dibantu oleh berbagai wilayah negara-negara Islam lainnya Kau muslimin baik negara-negara Arab maupun negara Islam lainnya Namun ada satu kendala yang perlu kita ketahui bahwa perjuangan Palestina ini berlarut-larut Dan tidak berhasil untuk menyatukan kekuatan adalah karena di dalam Pejuang-pejuang Palestina itu terdapat perbedaan-perbedaan baik di seri ideologi maupun partai Nah kita ketahui di negara Palestina ini ada berapa partai Yang diantaranya adalah Hamas, ada Al-Fatah, ada juga PLO dan beberapa partai lainnya Tetapi yang terbesar ada tiga partai tersebut Nah ini perlu diketahui oleh kaum muslimin Sehingga saling berganti di partai ini kadang-kadang terpilih presiden dari partai ini dan terpilih presiden dari partai ini Maka untuk sekarang yang berkuasa di perasaan ini itu adalah partai Al-Fatah Bukan partai atau kelompok Hamas Jadi kelompok pejuang di sana banyak Baik yang partisan banyak sekali sebetulnya Jadi disini juga kesulitan negara-negara Arab maupun negara Islam Untuk melakukan negosiasi dan menyatukan perjuang mereka Karena sesama mereka sendiri pun tidak menyatukan visi dan misi Disinilah kelemahan perjuang Palestina Ini yang perlu dikatui oleh kaum muslimin Nah pas hari ini itu dan ulama-ulama semenjak adanya intifadah Palestina Perjuang perjuang Palestina yang direbut oleh kemerikannya oleh orang Apa namanya Orang-orang Israel itu tidak diam Ini negara Islam, negara Arab tidak pernah diam Dan para ulama memberikan pandangan-pandangan Ulama-ulama memberikan pandangan dari segi hukum puagama Di antara pandang ulama adalah Menesatkan seperti baik Sheikh Bimaz, Muhammad Salim, Sheikh Al-Albani Yang mereka bertiga ini hidup dengan melihat berbagai perjuang rakyat Palestina Memberikan masukan bahwa rakyat Palestina dalam kondisi tidak mampu Dari segi kekuatan untuk melawan Israel Yang mendapat dukungan dari negara-negara Barat Utamanya adalah Amerika, Perancis, dan Inggris Sehingga Kalaulah jadi peristiwa apa yang terjadi di Palestina Sebetulnya kezoliman yang dibiarkan oleh PBB dan oleh sejarah negara dunia secara umum Kenapa? Karena ketika ada perselisihan antara Palestina dan Israel ini Mereka mengadakan pembekuatan senjata untuk pasukan-pasukan yang memperjuangkan Palestina Tetapi Israel bebas mengembangkan senjata mereka Ini salah satu keanehan Makanya pernah saya mengatakan pada tahun 2010 Ketika ada katanya Hezbollah mau memberikan kudus dan sebagainya Katakan itu semuanya adalah permainan-permainan Sebenarnya solusi untuk menyelesaikan masalah konflik itu dengan cara Mengambil senjata kedua belah pihak Dan tidak membenarkan kedua belah pihak memiliki senjata-senjata Pembunuh masalah atau apakah itu perlukan dalis Ataupun ala-ala tempur Sehingga mereka Kalaupun terjadi pertempuran mereka paling hanya pakai batu, pakai kayu Dan tidak terlalu memakan korban jumlah yang besar Tetapi ketidakadilan diantara dunia Ini berbagai perjanjian Perjanjian kesepakatan belfur yang pernah terjadi pada tahun 1917 itu di Inggris Itu tidak pernah dilaksanakan oleh Israel Dan bahkan negara Yahudi ini Sering melanggar persepakatan-persepakatan yang telah disepakati Namun negara dunia tidak menyatukan sanksi Tidak adil Seperti mereka menyatukan sanksi kepada Saddam Hussein Atau kepada Afghanistan Nah inilah kezolimen ini yang sangat nyata Jadi Repalistina berjuang Tetapi mereka Tentu keterbatasan Wilayah negara-negara lain untuk bantu di luar juga terbatas Karena ada kesepakatan-kesepakatan internasional Yang tidak bisa dilanggar oleh negara-negara lain Baik negara-negara Arab sendiri atau negara-negara lain yang ingin membantu Repalistina Maka diantara bentuk bantuan yang ada adalah Dengan mengirimkan dana Itu dari segi orang-orang masyarakat Kalau muslim di dunia Yang kedua adalah bantuan diplomasi yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin dunia Termasuk negara-negara Indonesia